Oke teman-teman, selamat datang di Bas Bahan Ajar YouTube Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas kunci jawaban IPS kelas 8 halaman 265 lembar aktivitas 14 aktivitas individu kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca soalnya, kemudian kita jawab. Apakah kalian memiliki tujuan atau cita-cita yang hendak disyapai? Pernahkah kalian mencapai tujuan yang sama dengan temanmu? Pernahkah kalian bergabung dalam organisasi sekolah maupun organisasi kepemudaan? Tergabung dalam organisasi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Begitu pula dengan negara Indonesia yang memiliki tujuan untuk memajukan perekonomian. Untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan, maka dibentuk organisasi perdagangan antar negara. Jawablah pertanyaan berikut untuk membantu kalian memahami materi. Kalian dapat menggunakan internet, buku, koran, atau sumber lain untuk membantu kalian memperkaya sumber. Satu, bagaimana peran serta Indonesia dalam perdagangan antarbangsa? Jawabannya, peran serta Indonesia dalam perdagangan antarbangsa Satu, pemain utama ekonomi. Indonesia adalah salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Dan berperan sebagai pemain utama dalam perdagangan internasional. Dua, sumber daya alam. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melibatkan ekspor komoditas seperti minyak kelapa sawit, kopi, karet, gas alam, dan tambang. Tiga, pertumbuhan industri. Partisipasi Indonesia dalam perdagangan membantu pertumbuhan industri manufaktur dan ekspor produk seperti pakaian, alas kaki, dan produk elektronik. Yang terakhir, mendorong investasi asing. Keterlibatan dalam perdagangan antarbangsa juga membuka pintu bagi investasi asing di Indonesia yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dua, mengapa Indonesia tergabung sebagai anggota organisasi kerjasama ekonomi antar negara? Jawabannya, alasan Indonesia terlibat sebagai anggota organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Satu, peningkatan akses pasar. Bergabung dengan organisasi kerjasama ekonomi memberikan akses lebih besar ke pasar internasional bagi produk Indonesia. Dua, fasilitasi perdagangan. Organisasi ini dapat memberikan kerangka kerja yang memfasilitasi proses perdagangan, mengurangi hambatan, dan menyederhanakan prosedur perdagangan. Yang terakhir, perlindungan kepentingan ekonomi. Dengan berpartisipasi dalam organisasi ini, Indonesia dapat melindungi kepentingan ekonominya. Misalnya, melalui negosiasi perjanjian perdagangan yang menguntungkan. Pertanyaan terakhir, keuntungan apa yang diperoleh Indonesia dengan menjadi anggota organisasi kerjasama tersebut? Jawabannya, keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai anggota organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Satu, peningkatan ekspor dan impor. Keangkotaan dalam organisasi kerjasama ekonomi dapat meningkatkan volume ekspor dan impor, menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar. Dua, peningkatan investasi. Keterlibatan dalam organisasi tersebut dapat menarik investasi asing langsung dengan memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang menguntungkan. Tiga, kerjasama ekonomi dan teknologi. Melalui organisasi ini, Indonesia dapat berkolaborasi dalam pengembangan teknologi dan pertukaran pengetahuan ekonomi, meningkatkan daya saingnya di pasar global. Yang terakhir, perlindungan dan advokasi. Anggota organisasi dapat memberikan dukungan dan perlindungan dalam situasi ketidaksetaraan atau ketidakadilan dalam perdagangan internasional. Oke teman-teman, mungkin sampai sini saja pembahasan kali ini. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di latihan berikutnya.